Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara penggunaan handbrake Handbrake itu adalah aplikasi yang digunakan Untuk mengubah ukuran file video Ketika kita membuat file e-pub Dimana file e-pub itu kita bisa memasukkan video Namun kadang-kadang kalau video terlalu besar Dan banyak yang kita masukkan video ke dalam e-pub Maka otomatis ukuran e-pub itu akan menjadi besar Untuk itu kita perlu mengkonversi ukurannya Agar jauh lebih kecil dari ukuran semula Oke sekarang kita mulai bagaimana cara menggunakan handbrake Handbrake yang saya gunakan ini versi portable Sehingga saya tidak menginstall di laptop Oke saya buka dulu handbrake Seperti ini ya handbrake.exe Saya buka Kita tunggu beberapa saat Handbrake-nya Sampai dengan Muncul tampilan seperti ini Setelah itu kita bisa membuka file Dengan klik open a single File Atau bisa juga Drop file Or folder Jadi bisa kita Menggunakan Drop Atau menyeret Video yang ada Oke kita coba Menggunakan Drop saja Biar lebih cepat Oke saya buka video Perhatikan video Ini Ini ukurannya 105 Mega Mega Baik Nanti ini akan kita Konversi Sehingga ukurannya menjadi lebih kecil Ini kita Seret Kita bawa ke handbrake Kita taruh Di sini Oke sedang Memuat file Nah oke Ini adalah videonya ya Setelah itu kita pilih Formatnya Misalnya kita pilih format MP4 ya Kemudian Kita Pilih General Misalkan 720 P30 ya Ini adalah Format-format Video Semakin kecil ukuran Misalkan 576 Nanti ukuran Semakin kecil Namun dengan Risiko Kualitasnya Juga Semakin Rentah Oke saya pilih yang ini ya Very fast 720 P30 Nah setelah itu Kita coba Dimensionnya Kita klik Dimension Ini dimension Ini summary Summary ini Bisa untuk memilih Formatnya Kemudian dimension Ini Untuk mengatur Ukuran Lebar dan Tingginya Kalau kita mau Memotong Misalkan Videonya menjadi Lebih Kecil Secara dimensinya Bisa kita custom Namun nanti Resikonya Ada Sisi-sisi Yang kepotong Supaya Utuh Maka Biarkan ini Kiri Kanan Atas Bawah Ini Nilainya 0 Jadi Tidak ada Yang kepotong Baik kiri Kanan Atas Maupun Bawah Oke setelah Itu kita Akan Menentukan Dimana Hasil konversi Itu disimpan Kita Klik Browse Ya Kita klik Browse Oke Misal Saya simpan Di OneDrive Ya Saya kasih Nama Misalkan Video Video Satu Misalkan Kemudian Saya klik Save Nah Setelah itu Klik Start Encoder Oke Saya klik Oke Ini Sedang Melakukan Konversi Atau Encoding Setelahnya Dalam Bahasa Pengolahan Video Membutuhkan Sekitar Dua Menit Semakin Besar Ukuran Video Maka Encoding Ini Membutuhkan Waktu Semakin Lama Kita Tunggu Sampai Encoding Ini Mencapai 100% Ini Ada Indikator Hiju Menunjukkan Persentase Sejauh Mana Encoding Ini Berlangsung Sudah Mencapai 36 Sen 39 Ya Waktu Kurang Lebih Sekitar 1 Menit 20 Detik Kita Tunggu Sampai Selesai Dengan Sempurna Memang Memang Pengelolaan Video Ini Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Karena Video Ini Termasuk File Ukurannya Besar Dan Juga Membutuhkan Memori Yang Lumayan Namun Untuk Handbrake Ini Kita Tidak Perlu Memerlukan Memori Yang Terlalu Besar Cukup 2 MB Sudah Bisa Mengatasi Kalau Komputer Saya Ini Sekitar Berapa 4 MB Memori Komputer Saya Oke Mau Selesai 93% 96 97 Tinggal Beberapa Detik Oke Sudah Finish Berarti Sudah Selesai Oke Sekarang Kita Lihat Di Folder OneDrive Nama Video 1 Kita Lihat Berapa Ukurannya Oke Di OneDrive Video 1 Ini Video 1 Sekarang Ukurannya Hanya Tinggal 14 MB Yang Semula Aslinya Adalah 105 MB Berarti Sekitar 10% Dari Ukuran Semula Oke Kita Zoom Ya Ini Ukuran Semula Adalah 105 MB Sekarang Menjadi File Video 1 Ukurannya Hanya 14 MB Baik Oke Sekarang Kita Putar Bagaimana Kualitas Videonya Apakah Naseh Bisa Jernih Untuk Ditonton Nah Kita Lihat Video Masih Jernih Sampai Sampai Disini Tutorial Saya Mengenai Penggunaan Handtrick Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai